hai oke teman-teman di video kali ini kita akan sedikit berbagi trik ya membuat alat yang sangat berguna hanya dari barang-barang seperti ini nah ini ada trafo kemudian TR dan ada beberapa komponen yang lainnya Oke jangan kemana-mana simak videonya dan jangan lupa like comment dan subscribe sub indo by broth3rmax 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 Oke, sebelum kita buat takbir keliling atau dipasang di yang lainnya, kita tes dulu menggunakan lampu LED ya. Lampu LED ini biasanya menggunakan 220, tapi ini bisa dinyalakan dengan baterai. Nah, fungsi mini inverter itu seperti itu ya, menaikkan tegangan dari 3V menjadi 220V saja. Oke, kita pasang seperti petunjuk di menit sebelumnya, nah seperti ini sudah bisa hidup ya. Untuk keawetan baterai, keawetan baterai itu tergantung dari baterainya ya, semakin banyak baterai itu semakin awet, kemudian juga kondisi baterai tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk nanti ya, takbir keliling juga bisa. Caranya seperti ini, untuk menghidupkan lampu hias. Lampu hias ini juga bisa buat meriah ya, atau bisa mempercantik di acara-acara di, pokoknya keliling-keliling kampung nanti ya. Biasanya takbir keliling itu menggunakan lampu seperti ini. Kemudian untuk suplainya biasanya menggunakan apa, genset. Nah, dengan trafo sekecil itu, bisa hidup hanya menggunakan 2 baterai saja. Ini satu baterai juga bisa, tapi lebih awet menggunakan banyak baterai ya, karena buat takbir keliling itu kan yuk lama ya, keliling-keliling kampung. Ini bisa dipasang di kendaraan atau yang lainnya, pokoknya buat hiasan saja. Nah, contohnya seperti ini ya, ini saya pasang di patung sepeda. Nah, ini patungnya seperti ini. Jadi, ini buat keliling-keliling kampung nantinya. Wisto pokoknya praktis, simple, hanya menggunakan 2 baterai dan trafo kecil ya. Sudah bisa hidup seperti ini. Cucok untuk keliling-keliling ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton video saya dan jangan lupa di-share ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.